Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, kali ini kebetulan saya pegang peran-anak Kali ini saya sedang masak liwat, karena makan, makan sama ibu yang sudah bekerja Jadi kebetulan saya membawa ini peran-anak, dan saya akan masak liwat, nanti akan makan-makan bersama-sama ibu-ibu yang sudah bekerja Ini sudah kerja, kalau menurut bahasa Indonesia itu apa ya? Rambet, jadi membersihkan padi dari rumput-rumput, sekarang sedang istirahatnya Ini untuk makan, sambil menunggu ini matang liwatnya, sambil menunggu kopi Ya teman-teman, kali ini sebelum makan liwat, kita akan mengambil buah kelapa muda dulu untuk minum Nah, kali ini Om Lukman akan manjat pohon kelapa, mau mengambil buah jauhan ya? Hati-hati Om Ini pohonnya jangkung sekali pak Hah? Ini pohonnya Awas, liat sini Nah, ini Om Lukman lagi manjat, ambil buah kelapa Nah, ini teman-teman, selapa muda, langsung di petik, dari pohonnya mantap ya Ya, teman-teman, ini Sudah matang, luasnya mas Matang? Macang Ya Gimana ini, makan sekarang apa? Nunggu itu dulu ibu ibu Nunggu dulu lah Ini geram Makan pertama ya Ya Tidak 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 segar olah manis Wah bagus itu itu oke coba ada satu ini 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 bagus-bagus enak ya teman-teman karena sini singkong eh aneh ada untungan ya ini dari singkong singkong mentah sama jonghek ini apa centrum ini tuh centrum singkong anak sekali ini bukan mentah ini lihat amal itu om nggak bahaya ya enggak bahaya aku masih masih hangat luasnya dadapan singkong nih singkong ini Wow eh teman-teman Mari kita makan menu sederhana ya enak-enak ini daun calesong tanya-tanya-tanya enak selamat menikmati selamat menikmati yang mengandung jatuhnya selamat menikmati 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 Hai kira-kira Om ya kira-kira dia makan video di restoran sekali enak dimana enak-enak di restoran setelah ayah nolwe enak sampai gawe yang di sawah lalu ya di tanah di sawah Oh kira-kira denang sambil melihat menangannya melihat sawah padi sudah mulai besar kata-kata lupa ini Om bagi para penonton pemiksa yang menonton kata-kata untuk motivasi bagaimana bagi orang petani dan itu Alhamdulillah untuk orang petani sangat senang walaupun bersyukur ya ada lagi yang di bawah kita semuanya kalau yang punya beras yang punya sawah jadi harus bersyukur Alhamdulillah kalau penuhnya sedikit jadi masih ada ayam di bawah kita ya banyak bersyukur kalau menurut peribatan itu sungguh suku 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 kalam jutsu suku kalam jutsu artinya di pulang menempoh seluruh orang menempoh 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 orang sesukup sebuah duit itu stress orang ini kan orang mau bisa di dalam belah sebuah 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 terang menempoh sebuah sebuah sudah di peluang bersyukur Alhamdulillah berbahannya terang berbahannya wabah teman-teman Itulah kegiatan saya pada hari ini di Saum Tawak bersama Om Luqman. Tadi mulai mencet hati lewat, kemudian menuju kelapa muda, sudah makin bersama. Hasilannya seadanya ya waktu 9-8 ini hasilkan dari Saum Tawak. Hal ini harikmat. Dan untuk kesimpulannya dari Om Luqman, bahwa jadi petani itu harus tetap bersyukur. Kalau kita bersyukur, sabar, meskipun tidak seluai dengan hasil ya waktu ini di penghormatan, karena masih bisa hidup dan kita masih bisa makan siang. Jadi kalau memperimanapun, terima kasih itu sangat sedapkan itu artinya itu kita jangan selalu berat ke atas, jadi harus ke bawah. Yang ke bawah yang masih sulit masih banyak. Ketika kita tidak bakalan bersyukur karena sesuai dengan badan kita. Jadi ini sepatutnya itu teman-teman. Dan untuk kali ini terima kasih. Dan jangan lupa untuk menonton video-video saya, serta kegiatan dan aktivitas di kampung. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Namasanya banget, like. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.